Ada hal yang menarik perhatian dari para petani di kota Changxiang, China saat memanen padinya. Ternyata di kota ini mereka menanam padi di atas permukaan air secara terapung, baik di area tambak maupun pinggir sungai. Sebenarnya menanam padi tidak di sawah seperti umumnya sudah biasa dilakukan di daerah-daerah tertentu dengan sistem hidroponik. Yang biasanya memanfaatkan paralon-paralon untuk menyalurkan nutrisi yang dibutuhkan tanaman padi. Namun apa yang dilakukan oleh para petani di Changxiang ini terhitung tidak biasa. Di mana mereka menanam dengan cara terapung di atas permukaan air. Cara ini dikenal dengan teknik aquaponik. Sistem pertanian aquaponik ialah teknik yang mengkombinasikan aquaculture dengan hidroponik dalam lingkungan yang bersifat simbiotik. Dalam kasus ini, penanaman padi di atas permukaan kolam atau sungai selain untuk menghasilkan padi, juga bertujuan untuk memurikan kadar air di dalamnya. Sehingga akan lebih baik untuk kesehatan ikan untuk mendapatkan oksigen. Teknik ini menciptakan hubungan simbiotik mutualisme antara tanaman padi dan ikan yang berada di kolam atau sungai tersebut. Ide ini berawal dari seorang mahasiswa pertanian yang menemukan ikan di kolam ini sering mati lemas karena kekurangan oksigen. Sehingga teknik aquaponik inilah yang dijadikan solusi untuk masalah tersebut. Di Meng, mahasiswa pertanian tersebut mencoba menggunakan piringan plastik untuk media tanam, menanam padi dan membiakannya mengapung di permukaan air. Ikan yang dipilih untuk mendampingi padi ini adalah ikan les yang banyak menghasilkan fesis yang kemudian berubah menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman padi. Sehingga menjadi tumbuh subur sekaligus meningkatkan kualitas air. Dengan metode ini, warga bisa menanam 50 kg padi per 670 meter persegi. Selain itu, dengan cara ini, peternak dan petani setiap tahun dapat menjaga lingkungannya yang baik untuk ikan dan padi mereka. Sebagai sebuah metode yang telah terbukti meningkatkan keuntungan ekonomi yang komprehensif, teknik ini akan diuji cobakan di area yang lebih luas, sehingga akan menguntungkan lebih banyak peternak ikan dan petani padi. Sampai jumpa di video selanjutnya.